Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa semua. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Jadi ini pertemuan keempat, tapi materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini kita akan membahas mengenai khusus untuk school, tengkorak. Jadi kita akan bahas mengenai tengkorak, detil bagian-bagian yang ada pada tengkoraknya, baik pada bagian kraniumnya maupun pada bagian basis kraninya. Nah, selanjutnya saya akan share screen untuk PowerPoint-nya. Baik, ini adalah, jadi kita sedikit feedback untuk pertemuan sebelumnya. Jadi ketika kita membahas skeletal atau rangka tubuh kita, maka kita bagi ke dalam dua kelompok, yaitu aksial dan appendikular. Aksial itu merupakan poros tubuh gitu ya, kemudian kalau appendikular itu lebih ke arah alat gerak. Nah, kemarin aksial itu terdiri dari 80 buah tulang. Aksial terdiri dari 80 buah tulang. Yaitu pada tulang tengkorak atau school itu ada 22 buah yang di mana terdapat 8 kranial dan 14 fasial. Ya, jadi tulang tengkorak itu kita akan bagi dua, yaitu bagian kranial dan fasial. Nah, bagian yang kranial ini ada 8 tulang, fasial ini ada 14 tulang. Kemudian pada aksial juga ada osioid dan os-osicle. Ya, os-osicle itu ada merupakan tulang tempat melekatnya lidah. Dan ini nanti akan dibahas tersendiri ya, pada bagian otot-otot di leher. Kemudian os-osicle, os-osicle itu ada 6, ada maleus, incus, dan stapes. Jadi masing-masing dua. Os-osicle itu merupakan tulang telinga. Tulang telinga yang ukurannya sangat-sangat kecil, tapi dia berada di dalam telinga kita, baik telinga kanan maupun telinga kiri. Sehingga maleus ada dua, kanan kiri, incus juga ada dua, stapes juga ada dua. Nah, tulang-tulang inilah yang akan menghubungkan getaran suara dari membrana timfani ke koklea. Sehingga suara bisa terdengar oleh kita. Nah, kemudian di aksial juga ada kolom vertebra. Kolom vertebra itu adalah tulang vertebra yang berada sepanjang punggung kita. Kemudian ada tulang dada. Nah, tulang dada ini terdiri dari sternum yang ada pada bagian dada di depan, dan koste. Koste itu kemarin kita lihat pada pertemuan kemarin, dia melekat pada kolom vertebra, melekat pada kolom vertebra yang bagian torakisnya, kemudian ke depannya itu melekat pada sternum. Nah, nanti kita akan bahas secara tersendiri. Ini anaknya, jadi sekarang kita akan fokus bahas mengenai tengkorak atau spul. Nah, jadi ini gambaran dari tulang-tulang tadi ya, kalau ini spul, ini tengkorak. Kemudian di sini ada osteoid, yang dia itu terpisah sendiri, terpisah dari vertebra, terpisah juga dari tulang kepala, tulang tengkorak kepala. Tapi dia berada pada bagian atas, dekat ke tulang kepala, dekat ke tulang tengkorak atau spul. Kemudian yang maleus incus stapes, dia berada pada di dalam tulang tengkorak. Jadi ini osteemporal, di sini ada meatus acusticus externus. Nah, ini di dalamnya ini ada maleus incus dan stapes. Jadi ini anaknya, kalau maleus incus dan stapes ini, dia ukurannya sangat-sangat kecil. Jadi paling ukurannya sekitar 1 sentian gitu ya anaknya. Tiga tulang ini kalau digabungkan, ukurannya segini. Jadi tidak sampai satu ruas jari gitu ya anak. Tapi fungsinya sangat-sangat penting dalam tubuh kita. Di mana kalau ada saja dislokasi pada tulang ini, maka pendengaran akan berkurang, bahkan mungkin kemampuan mendengarnya tidak bisa lagi gitu ya. Jadi kita perbesar pada bagian maleus, sedikit informasi aja ya untuk yang maleus incus stapes. Jadi ini telinga kita. Di sini ada membrana timfani, di mana membrana timfani itu sangat-sangat tipis gitu ya. Jadi dia itu tipisnya itu mungkin seperti kulit bawang gitu ya. Jadi tipis sekali. Sehingga kalau misalnya kita membersihkan telinga, itu harus hati-hati, jangan sampai terkena ke membrana timfani, karena ini bisa robek. Kalau sudah robek, maka bisa terjadi penurunan fungsi pendengaran. Nah, si maleus ini dia nempel di membrana timfani, kemudian dia ada incus dan ada stapes. Stapesnya itu dia nempel di koklea. Ini koklea atau disebut juga rumah siput. Koklea atau rumah siput. Ini adalah sara pendengaran. Jadi suara itu digetarkan oleh membrana timfani, kemudian dia menjelar ke maleus incus dan stapes, kemudian dia akan menjelar ke koklea di sini, kemudian akan ditangkap oleh sara pendengaran. Itulah proses bagaimana suara itu bisa terdengar. Jadi kalau misalnya ada dislokasi sedikit saja pada tulang yang kecil ini, si maleus incus dan stapes ini, maka pendengaran kita berkurang. Jadi Allah sudah menciptakan sedetil mungkin gitu ya. Bahkan fungsi tulang yang sekecil ini berfungsi sekali gitu sampai disolokasi kecil pada tulang kecil ini akan sangat mengganggu fungsi pendengaran kita. Nah itu sedikit informasi mengenai osteoid dan maleus incus stapes. Nah kalau osteoid ini nanti akan dibahas tersendiri ya ketika membahas otot-otot leher, karena otot lidah itu melekat ke osteoid ini. Jadi dia akan dibahas tersendiri. Tapi posisinya dia ada di sini. Nah seperti ini ya bentuknya itu U-shape bone gitu ya. Jadi bentuknya seperti huruf U gitu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke informasi mengenai materi mengenai tulang tengkorak ya, tulang kepala. Nah pertama kan ada os facial, bagian wajah dan os cranial. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai os cranialnya dulu. Ya baik craniumnya ataupun basis cranienya akan kita bahas semua. Nah nanti minggu depan baru kita masuk ke os facial gitu ya nak ya. Nah ini adalah os cranial ini terdiri dari 8 tulang. Jadi kalau kepala kita itu kan bulat gitu ya nak ya. Itu sebenarnya bukan seutungnya bentuknya bulat gitu. Tapi terdiri dari beberapa tulang. Terdiri dari beberapa tulang. Nah ini tulang-tulang ini disambungkan dalam bentuk persendian. Ini sendi ya nak ya. Tapi sendinya ini yang tidak bisa bergerak. Nah sendi-sendi ini di dalam tulang kepala ini sendinya disebut dengan sutura. Jadi ini persendian-persendian ini adalah sutura. Gitu ya nak ya. Nah apa sih 8 tulang ini tulang apa saja gitu. Yang pertama adalah os parietal. Os parietal itu ini ya nak ya. Ini os parietal. Jadi batasnya ini dari sini sampai ke sini ini namanya os parietal. Jadi ini adalah os parietal. Kemudian ada os temporal. Mana os temporal ini? Os temporal. Yang warna pink ini adalah os temporal. Os parietal ini jumlahnya 2. Kanan dan kiri. Jadi dia tuh kayak belah gitu nanti di atas itu ya nak ya. Kanan dan kiri. Jadi os parietal jumlahnya 2. Os temporal juga sama jumlahnya 2. Kemudian os frontal juga jumlahnya 1. Ini jumlahnya 1. Os osipital ini bagian belakang jumlahnya juga 1. Kemudian os etmoid juga jumlahnya 1. Ya nak ya. Kemudian os etmoid ini di dalam ya. Kemudian os spenoid jumlahnya juga 1. Jadi os spenoid ini dia itu ada di kanan dan ada di kiri. Cuma jumlahnya itu 1. Karena dia itu sebenarnya nyambung. Os spenoid itu sebenarnya menyambung. Jadi dia tuh walaupun kelihatan kalau ini temporal memang dia ada di kanan, ada di kiri. Tapi dia terpisah. Jadi ada os temporal dextra, ada yang sinistra. Jadi ada yang kanan, ada yang kiri. Parietal juga sama terpisah gitu ya. Tapi kalau si spenoid ini dia ada di kanan dan di kiri. Tapi di bagian dalam tulang itu dia sebenarnya nyambung. Nanti kita akan lihat di bagian 3 dimensinya. Jadi ini adalah bagian dari kranium. Nah kita lihat di sini ya. Oke, jadi dari video ini. Lihat videonya ya nak ya. Ini apa gambaran dari 3 dimensinya tulang tengkorak. Jadi ini adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak. Skul ya. Nah bagian depan ini lah. Nah ini adalah bagian dari kranial. Ya sebentar. Ini adalah bagian kranialnya. Nah ini adalah bagian kranial. Nah ini adalah bagian kranial. Yang tipis ini facial. Nah ini adalah os temporal. Os temporal. Kemudian ini spenoid. Ini os frontal. Ini parietal. Kemudian yang belakang ini adalah oscipital. Jadi ini bagian kepala tuh ini. Ya dia khusus di dalamnya itu otak. Jadi pas bagian kranial ini di dalamnya itu khusus. Khusus dia itu untuk melindungi otak. Gitu ya. Otak. Kemudian ada mata di depan. Kemudian ada juga di sini alat pendengaran. Indra pendengaran di os temporal. Nah ini. Ini berisi otak. Nah ini otak ya nak ya. Nah jadi ini otak ini berada pada os kranial dari tengkorak. Jadi dilindungi oleh delapan tulang. Ya tadi ada frontal, parietal, oscipital. Frontal 1, parietal 2, oscipital 1, spenoid 1, temporal 2, dan ada etmoid. Nah ini otak ini ada berada dalam tulang krania. Ini adalah otak besar. Ya atau disebut dengan cerebrum ya nak ya. Ini otak besar. Nah ini adalah otak kecil. Yang ini otak kecil. Atau cerebellum. Kalau otak besar itu fungsi luhur kita sebagai manusia ya. Sebagai berpikir gitu kan. Kemudian mengambil keputusan, emosi. Semua ada di cerebrum. Sedangkan yang cerebellum ini fungsinya keseimbangan. Di dalam cerebrum ini dia ada namanya korpus kalosum yang kemudian dia kalau kebawah akan menjadi batang otak. Nah ini adalah batang otak. Batang otak inilah yang nanti akan bercabang saraf-saraf nervus 1 sampai nervus 12. Yang mempersarapi bagian wajah. Ada yang mempersarapi pergerakan mata. Ada yang mempersarapi gigi-gigi, pendengaran, penglihatan. Kemudian wajah. Itu semua cabang-cabang saraf dari sini. Nanti akan belajar saraf tersendiri ya. Dari batang otak. Batang otak juga mengatur denyut jantung gitu ya. Mengatur pernafasan kita. Jadi kalau seseorang dinyatakan mati itu apabila mati batang otaknya. Gitu ya nak ya. Kalau misalnya seseorang misalnya henti nafas, jantungnya berhenti. Tapi selama batang otaknya tidak mati, maka dia tidak dinyatakan meninggal. Sehingga ada beberapa pasien itu ada yang dipasang ventilator untuk membantu pernafasan, untuk membantu denyut jantungnya, itu dipasang pacu jantung misalnya. Itu sebenarnya karena batang otaknya itu belum mati. Jadi seseorang yang henti nafas dan henti jantung, jangan dinyatakan dulu mati. Pada kasus-kasus tentu bahkan harus kita lakukan CPR. Jadi yang menentukan apa sih pertandanya batang otak itu masih hidup atau mati, nah itu bisa dilihat dari pupilnya di matanya. Kalau pupilnya ketika kita senter itu tidak berkontraksi, tidak mengerut matanya, yang bagian hitam itu di dalamnya, maka misalnya dia tetap melebar, midriasis, maka dinyatakan meninggal. Jadi kita periksa pupil matanya dulu untuk menentukan seseorang itu masih hidup atau tidak. Nah itu adalah batang otak sini ya. Nah kemudian dari batang otak ini dia akan terus langsung ke bawah menuju sum-sum tulang belakang. Jadi inilah yang akan mengisi kolum vertebra yang ada di punggung kita. Sehingga harus hati-hati cedera pada punggung karena bisa mengakibatkan kelumpuhan. Karena di sini itu terdapat sum-sum tulang belakang sebagai sesunan secara pusat. Oke, kita back lagi pada tulang kranium. Nah ini adalah tulang kraniumnya di sini ya. Dia melindungi otak gitu. Kemudian selanjutnya ada tulang yang membentuk wajah kita. Yaitu tulang tengkorak yang membentuk wajah kita disebut dengan sekelompok tulang itu adalah os facial. Nah inilah os facial itu ya nak ya. Ini os facial. Jadi ada nagu bawah, ada rahang atas, ada rahang bawah, ada kemudian ada zygomaticus, ada maxilla gitu ya di sini ya. Nah ini adalah tulang yang membentuk wajah kita. Mungkin nanti bisa dua kali pertemuan untuk membahas tulang ini ya nak ya. Karena dia tuh mudah-mudahan bisa satu pertemuan. Karena dia banyak bagian-bagian yang dijelaskan, terutama karena gigi juga melekat pada os facial ini. Ya, yaitu pada rahang atas itu pada maxilla, rahang bawah pada mandibula. Jadi itu bedanya os krania dengan os facial. Os krania ada delapan buah, os facial nanti ada empat belas buah yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan os parietal 2. Ya saya ulang lagi-lagi, os parietal yaitu ini ya, os ini 2. Temporal 2 yaitu bagian ini, os temporal. Kemudian os frontal 1 yaitu ini. Os os epital 1. Os etmoid itu ada di dalam mata di sini ya, di dalam rongga mata di sini 1. Dan spenoid ini yang warna ungu, spenoid ini 1. Ya, walaupun dia ada di bagian kanan, di bagian kiri, tapi dia 1 karena di bawahnya menyatu. Ingat ya, spenoid ya, 1. Kemudian os-os ini dihubungkan dengan sutura. Nah, inilah yang disebut dengan sutura. Ini os parietal ya, ini os parietal. Kita lihat ada sutura di antara os parietal yang kanan dan yang kiri. Kemudian ini os frontal. Ini kalau kita penampakan dari atas, ini kan penampakan dari samping. Ya, ini penampakan dari samping. Nah, sekarang kita lihat penampakan dari atas ya. Ini os parietal. Ini os frontal. Kemudian di sini ada os os epital. Kemudian suturanya, itu ada sutura sagitalis. Ya, jadi ini adalah sutura sagitalis. Kemudian ada sutura lamdoidea, ini di belakang. Kemudian ada sutura koronalis. Ya, ini di depan. Dan ada sutura skuamosa. Ini yang di sini, sutura skuamosa. Di samping ini adalah sutura skuamosa. Oke, ini adalah gambar yang lebih jelasnya. Ini sutura koronalis. Ya, ini memanjang di depan ya. Kemudian ada sutura sagitalis ini. Ini ada sutura lamdoidea. Ya, kemudian yang di samping ini adalah sutura skuamosa. Kita lihat kalau misalnya, tulang-tulang yang delapan ini, tulang kranial ini dipisahkan. Kita lihat ya. Bila tulang kranial ini dipisahkan. Jadi. Oke. Nah, ini kita lihat tulang tengkoraknya ya, nak ya. Oke, ini bagian kita ulangi lagi. Kita lihat ini bagian samping kanan. Bagian samping kanan, kita putar cara depan. Kita lihat yang warna pink ini, os temporal ini ada dua. Ini os hipital, yang ungu ini satu. Ini temporal kita lihat dua. Oke ya. Ulangi lagi. Oke. Kita fokus os temporal dulu. Os temporal ini ada dua. Kanan dan kiri. Os-os hipital yang ungu ada satu. Ini ya. Kemudian os frontal ini yang putih ada satu. Bagian depan. Ya. Kemudian os parietal. Ya, ini parietal yang hijau ini. Ini ada dua. Kanan dan kiri. Ya. Kemudian. Ini yang oranye ini adalah os etmoid ada satu. Ya. Kemudian yang ungu ini. Yang kuning, ini yang kuning itu adalah os penoid. Jadi os penoid ini juga satu. Dia ada di kanan dan di kiri. Coba perhatikannya yang kuning ini. Nah, yang kuning ini ada di sebelah kanan. Juga ada di sebelah kiri. Tapi dia di dasarnya itu, di bawahnya itu nyatu. Yang kuning. Coba perhatikan yang kuning. Ya. Coba perhatikan yang kuning. Nah, ini di bawahnya nyatunya yang kuning itu ya. Beda dengan os temporal. Kalau os temporal memang dia tidak nyatu. Kanan dan kiri. Gitu ya. Coba kita lihat ketika penampangnya ada di bagian bawah. Nah, ini os temporal kan kanan dan kiri. Kalau os penoid di bawahnya nyatu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau dipisahkan. Nah, seperti ini. Ini os frontal satu. Kemudian ini ada os parietal. Kemudian ini ada os temporal. Os oscipital. Kemudian ada os penoid. Nah, os etmoid yang ini ya anak ya. Maaf ya, tadi Ibu salah. Jadi, os etmoid ini yang ungu ini. Bukan yang oran. Tapi yang ungu ini anak ya. Ini adalah os etmoid. Yang ungu di tengah-tengah nih. Dia posisinya di tengah-tengah etmoid. Nah, kita lihat yang spenoid. Nah, ini yang spenoid. Ini satu. Dia bentuknya seperti kupu-kupu. Ini spenoid ini ya. Satu. Dia bentuknya seperti kupu-kupu. Ini parietal dua ya. Yang hijau. Temporalnya dua. Yang warna pink ini. Ini oscipital. Ini frontal. Ini spenoid. Kemudian etmoid ini ada di dalam. Etmoid di dalam. Jadi, kalau bagian luar, dia baru terlihat ketika ada di rongga mata. Terus, setelah itu. Kembali lagi ke powerpoint. Jadi, yang memisahkan antar tulang itu disebut dengan persendiannya pada tulang tengkorak kita. Itu disebut dengan sutura. Yang memisahkan frontal dengan parietal. Itu adalah sutura koronalis. Yang ini, yang di bagian temporal. Ini adalah sutura squamosa. Yang bagian oscipital, bagian belapak. Kami disebut dengan sutura lamdoidea. Yang membagi osparietal kanan dan kiri. Itu adalah sutura sagitalis. Gitu ya. Jadi, ada suturanya. Nah, ini kemudian. Sekarang masuk kita ke basis krani. Basis krani ini terdapat fosa. Kalau kita kembali pada materi pertemuan satu. Fosa itu artinya adalah cekungan. Jadi, pada basis krani itu dibagi tiga cekungan besar. Yaitu fosa kranial anterior. Ini yang warna kuning. Fosa kranial media. Dan fosa kranial posterior. Ini adalah tiga cekungan yang ada di... Apa itu namanya? Yang ada pada basis krani. Atau pada dasar dari tulang tengkorak kita. Nah, ini adalah bagian dasar tulang tengkorak. Di mana tempat sum-sum tulang lewat. Ya, dari tadi dari batang otak. Tadi kan nyambungnya sampai ke sum-sum tulang. Nah, lewatnya lewat sini, nak. Lewat foramen ini. Lewat lubang ini yang disebut dengan foramen maknu. Nah, ini adalah bagian-bagian dari basis krani. Ini bagian-bagiannya. Ini gambarnya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, nanti akan kita jelaskan melalui video yang berisi tentang tengkorak, tapi khusus kita akan membahas mengenai basis krani. Baik, nah selanjutnya kita perhatikan video dari... Kebetulan saya dapat dari YouTube, ya. Jadi, video mengenai tengkorak, gitu ya. Jadi, itu cukup jelas. Cukup kelihatan nanti lubang-lubang kanal-kanal yang ada di basis krani ini. Sehingga nanti untuk penjelasan dari basis krani akan dijelaskan melalui video berikutnya. Baik, nah. Ini saya tampilkan kembali video pembelajaran tengkorak, ya. Untuk school-nya. Ini saya dapat dari YouTube School Anatomy with labels. Karena dia tuh ada label-nya. Sehingga memudahkan kita, ya. Untuk menentukan bagian-bagian dari anatomi pada tulang kepala atau school. Itu di nama-nama YouTubenya, itu Ninja Nerd. Kemudian, yang menjelaskannya ini adalah Jack Marpy, ya. Jack Marpy. Dia... Jadi, ini adalah corona... Sutura koronalis. Ya, yang pertama ditunjukkan ini adalah sutura koronalis. Dia memisahkan bagian os frontal dengan os parietal. Kemudian, ini adalah sutura sagitalis. Ya, jadi sutura sagitalis. Dia, apa tuh namanya, memisahkan bagian parietal. Kanan dan kiri. Ya, kemudian, pada bagian belakang. Ini pada bagian belakang tulang tengkoraknya. Ini tuh ada sutura lamdoidea. Ya, ada sutura lamdoidea. Ya, dia memisahkan antara... Eh, merupakan memisahkan antara tulang parietal dengan tulang oscipital. Ya. Kemudian, pada bagian temporal, dekat os temporal, itu ada sutura squamosa. Ya, di mana dia memisahkan antara tulang temporal dengan tulang parietal. Kemudian, selanjutnya, itu bagian kraniumnya. Bagian tulang frontal, os frontal. Ini pada bagian depan. Ini os frontal, ya, Naya. Selanjutnya, kita buka. Maka, di dalam ini ada yang namanya basis krani. Nah, basis krani ini adalah merupakan, apa namanya, dasar dari tulang tengkorak kita. Ya. Nah, ini ada lekukan di bagian depan ini. Ya, jadi ada lekukan di bagian depan basis krani itu disebut dengan fosa kranial anterior. Ya, atau anterior kranial fosa. Ya, tergantung nanti itu di dalam video ini menggunakan bahasa Inggris, ya. Nah, ini adalah os parietal, ya. Ini adalah os parietal. Ya, kemudian, kemudian di belakangnya ada os oscipital, ya, yang dipisahkan oleh sutura lamdoidea, ya. Antara tadi os parietal dan oscipital ini persendiannya disebut dengan sutura lamdoidea. Ya, kemudian ini apabila kita lihat pada bagian bawah, ya. Ya, bila kita lihat bagian bawah, itu terdapat sebuah lubang yang besar, yang tadi adalah tempat-tempat lewatnya saraf, ya. Tempat lewat saraf disebut dengan foramen magnum. Jadi, ini tempat lewatnya, apa namanya, saraf sum-sum tulang belakang, ya. Yang dari tadi batang otak itu disebut dengan foramen magnum. Kemudian, ini ada kondilus oscipitalis, ya, kemarin kita bahas kondilus, ini kondilus oscipitalis, ini kanan-kiri. Di mana persendian ini, kondilus oscipitalis ini akan terhubung dengan os vertebra tulang leher kita yang bagian atas, ya. Jadi, kemudian disebelahnya ada sebuah lekukan yang disebut dengan fosa kondilaris. Jadi, apa kondilus oscipitalis ini merupakan persendian antara tulang kepala dengan os vertebra bagian os vertebra bagian atas, ya. Os vertebra cervical atau os vertebra tulang leher pada bagian atas. Nah, kemudian di sini ada, di bawah fosa kondilaris ini, ya, di bawah, apa namanya, ada terdapat kondilus oscipitalis ini, ada terdapat saluran disebut dengan kanalis hipoglosus. Ya, jadi di bawah, apa namanya, kondilus oscipitalis ini, ada terdapat saluran, ya, terdapat saluran yang disebut dengan kanalis hipoglosus. Ya, kanalis hipoglosus. Ya. Nah, ini, kemudian ini pada bagian os oscipital, ini terdapat lekukan, ya, terdapat lekukan, ya, lekukan yang sangat, yang cukup besar disebut dengan fosa kranial posterior. Jadi, kalau tadi fosa kranial anterior itu ada bagian bawah os frontal, nah, kalau fosa kranial posterior itu pada bagian os oscipital, gitu ya. Nah, terlihat ini, ya, apabila kita balik, ya, jadi ini adalah bagian belakang, ya, maka, di situ terdapat, apa, pars petrosa dari os temporal. Jadi, bagian yang meninggi ini merupakan pars petrosa os temporal, ya, jadi kemarin kata-katanya, kata-kata anatomisnya sudah saya share, ya, di grup, ya, nak, ya. Nah, di sini terdapat sebuah lubang kembali, ya, terdapat sebuah kanal yang disebut dengan foramen jugularis. Jadi, foramen jugularis itu adalah tempat lewatnya vena jugularis atau pembuluh darah vena yang bernama pembuluh darah jugularis. Kemudian, di bagian atas dari foramen jugularis juga terdapat lubang kembali, ya, itu disebut dengan meatus acusticus internus. Jadi, ini adalah lubang telinga bagian dalam. Ya, jadi, lubang telinga itu dari luar, itu nyambung ke sini ke dalam, disebut meatus acusticus internus. Ya, nanti di bagian luarnya ada meatus acusticus externus. Nah, kemudian di sini ada namanya clifus, ya, nak, ya, jadi ada clifus, ya, dan di sini ada lubang, ya, ada lubang yang disebut dengan kanalis caroticus, ya, kanalis caroticus. Ya, kemudian, apabila kita lihat pada bagian medialnya, bagian atasnya itu kita akan melihat adanya lubang kembali yang disebut dengan foramen laserum. Nah, ini adalah foramen laserum. Kemudian, apabila kita ke arah lateral dari foramen laserum, ada sebuah lubang lagi yang disebut dengan foramen spinosum, ya, kemudian di atas foramen spinosum itu ada foramen oval, ya, jadi ada foramen oval, ya, nak, ya. Kemudian, di atas foramen oval, ini ada foramen rotundum, jadi dari atas ini tiga berjajar, foramen rotundum, foramen oval, dan foramen spinosum. Kemudian, di dekat foramen oval, itu di bawah dari peninggian ini ada visura orbitalis, ya, ada visura orbitalis, ya, yang superior, visura orbitalis superior. Dan visura ini akan lebih jelas, apabila kita lihat pada bagian depan, ya, jadi ini adalah visura orbitalis, ini ada, nah, ini ya, lubang ini, ya, lubang tapi bentuknya visur, gitu, tidak bentuk gula sempurna, tapi agak lebih memanjang. Bukan disebut dengan visura orbitalis superior. Kemudian, di sini juga ada lubang kembali. Nah, ini, lubang ini berada pada ospenoid, ya, berada ospenoid, dan merupakan tempat lewatnya optik, ya, jadi kanalis optikus, ya, jadi tempat lewatnya nervus optikus, ya, jadi disebut dengan kanalis optikus. Di lubang yang ini, disebut kanalis optikus, tempat lewatnya nervus optikus, atau saraf, nervus itu saraf, ya, saraf untuk penglihatan. Ya, jadi dari atas ini, foramen rotundum, foramen oval, foramen rotundum, foramen oval, foramen spinosum, kemudian di bagian bawah sini ada visura orbitalis superior, kemudian ini adalah kanalis optikus, ya, kemudian di sini ada bagian kecil ini, ada bagian, ini ukurannya itu sekitar 1 cm, jadi di sini, di depan sini itu ada peninggian, di belakangnya juga ada peninggian, Nah, di tengah-tengahnya di sini itu agak cepung, gitu ya, Naya, nah, ini disebut dengan sela tursika, ya, jadi sela tursika ini adalah tempat di mana hipofisis, apa namanya, hipofisis, kelenjar hipofisis berada, gitu ya, jadi di sela tursika inilah kelenjar hipofisis berada, gitu ya. Ini pada os etmoid ini, pada os etmoid, ini terdapat yang disebut dengan, ini ada bintik-bintik, ada sebuah apa kayak lapisan, ini bintik-bintik lapisan lamina et foramina cribrosa, jadi inilah yang disebut dengan lamina et foramina cribrosa, Kemudian peninggian yang ada di tengahnya ini disebut dengan kristagali, ya, jadi peninggian yang ada di tengahnya itu disebut dengan kristagali, kemudian bintik-bintik lubang kecil-kecil ini disebut dengan foramina olfaktoria, ya, di mana terdapat persarapan untuk sarap penghidup, penghidung, sarap penghidup, ya, jadi untuk penciuman, gitu, untuk indera penciuman, jadi ini khusus untuk indera penciuman, bagian ini, area-nya disebut lamina et foramina cribrosa, kemudian untuk lubang-lubang kecilnya ini disebut dengan foramina, disebut dengan foramina olfaktorius, kemudian peninggian di tengah-tengahnya ini disebut dengan kristagali, ya, baik, ya, yang sudah saya share untuk nama-nama anatominya, sudah saya jelaskan semua di sini, dan sudah diterapkan pada video ini, ya, silakan dihafal dan dipelajari, ya, karena nanti ujiannya, itu kalau anatomi, ujian praktikumnya adalah menunjukkan atau menempatkan nama-nama anatomi pada bagian-bagian yang sudah dijelaskan, ya, seperti itu, ya, nak ya, demikian saya sampaikan pada pertemuan ini, terima kasih atas perhatiannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.